Intro Basarnas Kupang menggelar pelatihan potensi SAR Underwater Rescue dan Basarnas Quick Response Kegiatan ini digelar di kolam bau mata Kupang Pelatihan potensi SAR juga Basarnas Quick Response diselenggarakan kantor SAR Kupang dalam rangka peningkatan sumber daya manusia agar dapat turut serta dalam aktivitas search and rescue Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa sesi Pertama diberikan materi search and rescue di kelas Kemudian orientasi peralatan di kolam renang bau mata Kabupaten Kupang Di kolam peserta dibekali dengan latihan renang dengan tiga gaya untuk melihat kemampuan dari seluruh peserta Kepala kantor SAR Kupang kepada media mengatakan kegiatan pelatihan potensi SAR ini merupakan suatu rangkaian kegiatan penting untuk meningkatkan koordinasi SAR daerah dengan seluruh komponen yang terkait dengan kegiatan SAR di daerah Kegiatan pelatihan water rescue awalnya dilaksanakan dengan materi kelas Materi kelas itu ada materi medical first respondent dengan materi water rescue Setelah materi itu selesai maka dilanjutkan ke materi kegiatan geladi di lapangan Dalam arti langsung bermain dengan pengenalan air yaitu di kolam Dalam pengenalan air di kolam ini peserta disuruh berenang ada tiga gaya Gaya bebas, gaya dada, dengan gaya punggung Setelah itu mereka melanjutkan dengan kegiatan materi pelatihan praktik yaitu Untuk cara melakukan kegiatan pertolongan dengan sistem RT-RGT Roll, 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 dengan carry Setelah itu mereka melakukan latihan selesai Dan mereka untuk diberikan dibekali lagi dengan bagaimana caranya Untuk melempar ringboy kepada korban yang sedang mengalami musibah dan membutuhkan pertolongan Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam lingkup Water Rescue Basarnas Melibatkan 50 peserta yang terdiri dari komponen potensi SAR Baik TNI, Polri, juga nelayan yang ada di pesisir pantai kota Kupang Dari Kupang, Fabianus Benge, tim AINews melaporkan